Oke, baik Pak Karyono ini pertanyaan terakhir. Kalau saya tanya Pak Karyono sekarang, meskipun nanti pilihannya masih November, dengan segala variable tadi ya, baik dari dukungan parpol, kemudian personality, kemudian latar belakang, dan juga ada rekam jejak begitu ya. Dari kedua paslon ini, saat ini mana yang lebih kuat dan paling mungkin memenangkan pilkada sumut 2024? Ya, kalau kita data per hari ini ya, itu memang masih bobi ya, bobi. Nah, tapi itu survei itu belum diuji pasangan ya, pasangan. Apakah ketika bobi berpasangan dengan surya, itu akan menambah tingkat dukungan gitu ya, atau sebaiknya menjadi geban. Atau sebaliknya pasangan tersebut mendowngrade krektabilitasnya bobi gitu. Nah, pun juga sebaliknya, ini dalam uji simulasi ya pasangan, ini kan baru tahu sekarang ya. Nah, saya kira perlu ada data survei terbaru untuk melihat, untuk memotret peta dukungan pasangan Yedirah Mayadi dengan Hasan dan pasangan bobi Surya. Nah, kalau survei kemarin itu kan masih menguji calon gubernurnya ya, mungkin ada juga simulasi pasangan, tetapi apakah, saya nggak tahu, apakah simulasi sudah ada data yang menguji pasangan bobi Surya dan Yedirah Mayadi Hasan. Nah, tetapi memang kalau kita merujuk dari data elektabilitas calon gubernur, bobi Nasution lebih memiliki tingkat dukungan yang lebih besar, sehingga memiliki probabilitas kemenangan lebih besar dibandingkan dengan Yedirah Mayadi. Nah, tapi kan masih ada waktu ya, bisa jadi perubahan ya, kalau ada turbulensi ya, kemudian ada dinamika politik yang bisa mengubah keadaan, ada peristiwa yang extraordinary, itu bisa juga berubah. Baik, Pak Karina, kita akan melihat dengan sisa waktu ini apa yang nanti akan berubah, seperti apa dinamikanya. Terima kasih, Pak Karina, terspandangannya malam ini di NTV Election.